Bab 106 Membantai Arai Spiritual Teratai Iblis 100 Segel Spiritual Ketika 100 segel spiritual muncul, berkilau seperti bintang di dekat Muchen, wajah Liu Jingxian langsung berubah sedikit kengerian muncul di matanya. Meskipun dia bukan seorang master arai spiritual, dia telah mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya secara alami, dia mengerti bahwa arai spiritual yang diatur dengan 100 segel spiritual akan dianggap sangat kuat bahkan di antara arai spiritual peringkat 3. Setelah tingkat arai spiritual ini berhasil disusun, kekuatannya benar-benar dapat mengguncang langit dan mengguncang dunia. Sebuah arai spiritual peringkat 3. Kata-kata ini keluar dari celah gigi Liu Jingxian. Niat membunuh yang sangat pekat memenuhi matanya. Kali ini, dia akhirnya bisa merasakan sedikit bahaya dari situasi tersebut. Meskipun dia tidak tahu apakah Muchen benar-benar dapat mengatur arai spiritual peringkat 3 atau tidak, tidak ada keraguan bahwa Muchen membuatnya merasa bahwa mungkin baginya untuk mati. Aku tidak boleh membiarkan dia mengatur arai spiritual ini. Niat membunuh di dalam hati Liu Jingxian melonjak keluar. Meskipun arai spiritual pada tingkat ini sangat kuat setelah diatur, seorang master arai spiritual masih memiliki kelemahan yang fatal. Kelemahan itu adalah membutuhkan waktu bagi mereka untuk mengatur arai spiritual. Selain itu, mereka tidak bisa terlalu diganggu selama periode waktu ini. Namun saat ini, Muchen sebenarnya cukup berani untuk mengatur arai spiritual selama pertarungan sengit ini. Di mata banyak orang, itu adalah hal yang sangat bodoh dan putus asa untuk dilakukan. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, wajah Liu Jingxian sangat suram. Dia tidak ragu-ragu sama sekali dan berubah menjadi cahaya pelangi saat dia menyerbu ke arah Muchen. Pada saat yang sama, dia meledakkan kedua tinjunya. Energi spiritual yang padat melonjak keluar dan terbentuk menjadi banyak gunung saat mereka dengan keras menekan Muchen. Tapi menghadapi serangan Liu Jingxian, mata Muchen tetap tertutup rapat. Energi spiritual gelap terpancar keluar dari kakinya, kemudian, sosoknya langsung menjadi kabur dan memunculkan banyak bayangan. Sambil melayang di langit, dia menghindari semuanya dengan kecepatan seperti hantu. Boom! Gunung-gunung raksasa yang dipadatkan dari angin kepalan tangan membawa energi spiritual yang sangat berat dan tajam saat mereka menyerbu ke arah Muchen namun, mereka gagal menyentuh tubuhnya. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan Muchen yang seperti hantu, Liu Jingxian terkejut dan segera mengertakkan gigi. Saat ini, terbukti bahwa Muchen berencana untuk mengulur-ulur waktu saat dia mengatur arah spiritual. Oleh karena itu, semua konsentrasinya ditempatkan untuk menghindari serangannya. Tapi semakin seperti ini, semakin dia tidak bisa membiarkan Muchen berhasil dengan itu. Seni spiritual ikan berkeliaran. Pada saat ini, tubuh Liu Jingxian bergetar. Seluruh tubuhnya tampak melunak dan dia merobek udara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke arah Muchen. Tubuh Liu Jingxian terlihat sangat aneh, saat dia melakukan perjalanan melintasi langit pemandangan itu tampak seperti ikan yang berenang di lautan. Namun, kecepatannya luar biasa. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan seni spiritual gerakan sekarang untuk mengejar kecepatan Muchen. Tubuh Liu Jingxian dengan cepat mendekati Muchen sedikit keseriusan melintas di matanya dan dia membentuk cakar dengan tangannya. Di tangannya yang seperti cakar, energi spiritual yang kuat melintas saat dia berusaha mencengkeram tenggorokan Muchen. Saat angin yang datang dari cakar melonjak keluar, udara sepertinya melet. Tetapi tepat ketika tebasan udara Liu Jingxian hendak menyentuh tubuh Muchen, yang terakhir tampaknya telah merasakannya terlebih dahulu, dan tubuhnya bergetar banyak bayangan melapisi diri mereka sendiri di atas satu sama lain dan angin dari cakar melewati bayangan itu. Sialan! Kulit Liu Jingxian berubah. Tidak hanya gerakan Muchen yang aneh, tetapi, yang lebih penting, dia sepertinya bisa merasakan serangannya terlebih dahulu. Dia akan langsung mengubah lintasan ketika dia merasakan serangan Liu Jingxian, menyebabkan serangan itu meleset sama sekali. Aku tidak akan percaya bahwa kamu bisa terus menghindar selamanya. Liu Jingxian menggertakkan giginya dan serangannya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Angin cakar yang tajam merobek langit dan dengan luar biasa menyerang Muchen. Desir! 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 Menghadapi serangan Liu Jingxian, sosok Muchen berubah menjadi lebih seperti hamatannya tetap terpejam, namun tubuhnya menari-nari seperti daun yang mengambang di tengah badai. Dia membiarkan badai melakukan apapun yang diinginkannya, namun itu tidak akan mencabik-cabiknya. Saat Muchen terus-menerus menghindari serangan Liu Jingxian, semua orang dapat melihat bahwa seratus segel spiritual telah berangsur-angsur menyatu ke udara di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dipancarkan tanpa henti. Semua aura spiritual di dunia sepertinya berkumpul ke arah itu. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan gugup apakah mereka bisa menerobos dilema hari ini atau tidak, itu akan tergantung pada keberhasilan Muchen mengatur arah spiritual itu. Pertempuran yang mencekik terus berlanjut di langit namun, seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa Liu Jingxian tidak setenang sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengganggu Muchen jika ini terus berlanjut. Yang terakhir sepertinya terpisah dari dunia. Selain itu, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah dia bisa menghindari serangan sengit Liu Jingxian bahkan ketika dia telah mematikan semua gangguan dari dunia luar. Semua ini membuat orang diam-diam bertanya-tanya apakah anak laki-laki di depan mereka dapat menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil ini. Desir Di langit, Liu Jingxian tiba-tiba berhenti bergerak. Pada saat ini, wajahnya sedikit berubah. Niat membunuh di dalam matanya telah memadat hingga hampir seperti tubuh. Dia memusatkan pandangannya pada sosok seperti hantu Muchen di belakangnya, warna gelap sudah muncul. Udara terdistorsi dan diagram arai yang sangat besar mulai terbentuk. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk menghalangi Muchen menyelesaikan arai spiritual. Hari ini, aku akan melihat kamu terbuat dari apa. Teriakan yang penuh dengan niat membunuh terdengar dari Liu Jingxian dia segera mundur ke belakang. Saat dia mundur, energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, fluktuasi yang sangat aneh keluar dari tubuh Liu Jingxian. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Liu Jingxian kemudian, mereka terkejut melihat tubuh Liu Jingxian membengkak dengan cepat. Cahaya hitam menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Kaca. Pakaian Liu Jingxian robek saat tubuhnya dengan cepat memdalam beberapa detik, dia benar-benar telah membuang bentuk manusianya dan berubah menjadi binatang raksasa yang sangat besar. Itu adalah seekor anjing hitam besar. Kedua kepala anjing itu memiliki mulut yang mengerikan, penuh dengan taring tajam yang mengeluarkan air liur. Saat muncul, bahkan udara pun sedikit berfluktuasi. Anjing hitam besar itu mengembuskan napas beberapa salah satu mulutnya yang mengerikan memuntahkan api sementara mulut yang lain mengeluarkan angin hitam di dalamnya. Fluktuasi yang sangat jahat dipancarkan tanpa henti saat ia berdesir di langit. Liu Jingxian sebenarnya telah berubah menjadi esensi jiwa makhluk spiritual yang dia telan, anjing neraka berkepala dua. Pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah. Bahkan Mu Feng dan penguasa wilayah lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka secara alami menyadari bahwa anjing neraka berkepala dua yang telah diubah oleh Liu Jingxian bukanlah ilusi. Itu adalah Helhaun berkepala dua yang memiliki kekuatan dan aura aslinya. Jadi kultifator tahap fusi surgawi bisa menelan esensi jiwa sampai tingkat seperti itu. Hati Mu Feng dan yang lainnya bergetar. Meskipun mereka semua telah menelan esensi jiwa spiritual bis, mereka hanya bisa memadatkan esensi jiwa spiritual bis paling banyak menggunakan energi spiritual mereka. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk secara langsung berubah menjadi spiritual bis sejati seperti Liu Jingxian. Saat ini, Liu Jingxian tidak hanya memiliki kekuatan tubuh aslinya, dia juga memiliki ketangguhan dan kemampuan sejati dari anjing neraka berkepala dua. Sungguh menakjubkan sampai-sampai menakutkan. Menga, anjing neraka berkepala dua yang diubah menjadi Liu Jingxian meraung ke langit. Di dalam mata merahnya, sedikit keganasan muncul. Meskipun dia telah berubah menjadi bentuk seperti itu sekarang, Liu Jingxian tetaplah Liu Jingxian. Dia masih memiliki rasionalitas yang jelas dan tidak akan berperilaku seperti binatang spiritual hanya karena perubahan ini. Namun, ini benar-benar kombinasi dari tubuh tangguh spiritual bis dengan kebijaksanaan manusia hanya karena hal inilah yang membuatnya menakutkan. Bang! Anjing neraka berkepala dua membuka mulutnya yang mengerikan seekor naga api serta badai hitam meletus keluar. Jelas bahwa energi spiritual yang kejam ini berkali-kali lipat lebih kuat dan ganas dibandingkan dengan bentuk manusianya. Tubuh Muchen dengan cepat mengeluarkan bayangan saat dia menghindari serangan itu meskipun dia berhasil menghindari serangan di titik vital, pakaiannya robek menjadi dua dan dia memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah segar. Mengaum! 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 Anjing neraka berkepala dua meraung dengan marah dan aura spiritual di dalam dunia menjadi ganas di bawah banyak tatapan ngeri, banyak naga api dan badai hitam meletus di langit dengan luar biasa. Kali ini, itu telah menyelimuti seluruh langit di wilayah itu. Tidak mungkin bagi Muchen untuk mundur. Saat mereka menyaksikan pemandangan ini, jantung Mu Feng dan yang lainnya berdegup kencabahkan telapak tangan mereka dipenuhi dengan keringat dingin. Gemuruh! Naga api dan angin hitam seperti binatang buas dan mereka menampakkan penampilan yang mengerikan saat mereka menyerbu ke arah Muchen. Di kota, semua orang segera menahan nafas. Mereka bahkan tidak berani menggumamkan sepatah katapun. Panas yang dibawa oleh naga api telah menyebabkan sisa-sisa pakaian di tubuh Muchen berubah menjadi abu saat angin kencang menyebarkan abu. Serangan kekerasan ini semakin dekat. Tetapi tepat ketika Muchen akan diselimuti oleh serangan kekerasan, matanya yang tertutup rapat terbuka. Di dalam matanya yang hitam, nyala api hitam muncul itu sangat misterius. Cici! Di tubuh Muchen, banyak celah berdarah mulai retak dan terbentuk. Darah segar mengalir keluar, namun Muchen tetap tidak bergerak. Tangannya yang berdarah perlahan membentuk segel lain saat suara serak terdengar. Membantai arah spiritual teratai iblis, aktifkan. Dengu! Ketika suku kata terakhir diucapkan, cahaya hitam yang kuat meletus dari ruang di belakang Muchen. Di bawah banyak tatapan, cahaya hitam meluas dan terbentuk menjadi arah spiritual gelap yang sangat rumit. Sinar cahaya dari diagram arah terpancar keluar. Mereka samar-samar bisa melihat teratai hitam misterius yang perlahan-lahan mekar. Banyak kelopak teratai hitam turun dan mendarat di depan Muchen. Itu memungkinkan naga api dan badai hitam untuk membombardirnya sebanyak yang mereka inginkan. Boom-boom-boom! Energi spiritual kekerasan berfluktuasi dengan gila-gilaan di langit namun, ketika api dan angin hitam menghilang, mata semua orang menyipit. Ini karena kelopak teratai hitam yang melindungi Muchen tetap tidak terluka. Selanjutnya, tangan Muchen sedikit gemetar, dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Bahkan tindakan kecil ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa baginya. Tubuhnya telah mencapai batasnya dalam menahan kekuatan sembilan neteh berk. Tapi ini bukan waktunya baginya untuk jatuh sekarang. Mata Muchen, yang memiliki api hitam membara di dalamnya, menatap dengan tenang ke arah anjing neraka berkepala dua di kejauhan kemudian, dia segera mengetuk langit dengan jari rampingnya yang berlumuran darah. Suara gumaman terdengar. Sudah waktunya untuk membunuh anjing itu. Ketika suara itu menghilang, teratai iblis hitam yang besar dan misterius itu memancarkan gelombang energi yang mematikan. N. Bab 107 Mem. Boom. Saat menerangi langit dengan cahaya hitam, teratai hitam besar dan misterius itu membumbung tinggi di langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan muncul di atas Liu Jing Shan, yang masih menjelma menjadi anjing neraka berkepala dua. Sementara teratai hitam itu perlahan-lahan berputar, banyak kelopak teratai mulai seluruh dunia tampak menjadi redup pada saat ini saat aura spiritual di dalam dunia menyatu pada teratai hitam. Fluktuasi ini sangat mengkhawatirkan. Di dalam mata merah darah Liu Jing Shan, sedikit kegelisahan mun dari teratai hitam misterius itu, dia bisa merasakan sedikit kematian. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya ini jelas merupakan pilihan terakhir Mu Chen. Selama dia berhasil memblokirnya, sudah pasti Mu Chen akan mati. Mengah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari mulut Liu Jing Shan aura ganas melonjak keluar dari tubuhnya saat kedua kepala anjing itu membuka mulut mereka yang mengerikan. Api dan angin hitam berkumpul dengan cepat di dalam mulut masing-masing, mendistorsi udara di sekitarnya. Semua orang di kota menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka tahu bahwa kedua orang di langit itu sedang menggunakan upaya terakhir mereka. Badai api Blackwim. Pada saat ini, semua energi spiritual di dalam tubuh Liu Jing Shan mulai bersirkulasi. Cahaya berapi api dan angin hitam, yang terletak di masing-masing mulutnya yang mengerikan, meluas hingga ratusan meter. Dalam sekejap, raungan yang mengandung niat membunuh berteriak sekali lagi. Boom! Seluruh langit tampak bergetar pada saat itu. Kemudian, banyak orang menjadi saksi saat naga api dan naga angin hitam, masing-masing setinggi ratusan meter, melesat keluar dari mulut Liu Jing Shan. Kedua naga besar itu menyerbu ke arah langit dan saling terkait satu sama lain saat kedua naga itu bertemu, api dikipasi oleh angin, dan terbakar lebih dahsyat. Keganasan-keganasan energi spiritual juga meningkat secara eksponensial dan sangat mengejutkan. Serangan ini benar-benar teknik terkuat Liu Jing Shan. Semua orang menyaksikan naga kembar yang terjalin dengan kagum naga-naga ini membawa energi spiritual yang tak tertandingi saat mereka menyerang langsung ke arah teratai hitam yang misterius. Di belakang mereka, ekor panjang yang dibentuk oleh cahaya yang bersinar muncul. Pada saat ini, kelopak teratai terakhir perlahan-lahan mekar di atas teratai misterius. Cahaya hitam pekat, seperti kegelapan yang menyerbu bumi, menyatu dengan cepat di tengah teratai hitam. Di bagian tengah teratai, cairan hitam tampak menetes ke bawah. Pada saat ini, cahaya hitam pekat tiba-tiba menjadi lebih kuat. Swiss. Semua orang menyadari bahwa teratai hitam misterius itu sedikit bergetar pada saat ini. Kemudian, sinar hitam selebar ratusan meter secara diam-diam meletus dari teratai hitam. Dari tampilannya, sinar hitam ini tidak memiliki energi spiritual yang terlalu keras. Itu seperti pilar air hitam yang turun dari langit saat melesat di langit. Di bawah tatapan gugup banyak orang, itu bertabrakan dengan naga api dan angin. Dong. Gelombang kejut energi spiritual terpancar dari titik kontak, dan seluruh dunia tampak bergetar pada saat itu. Mengah. Naga kembar mengaum dan berjuang untuk menerobos. Gelombang energi spiritual yang tak tertandingi dan dahsyat memancar keluar dan berusaha untuk menghilangkan pilar cahaya hitam yang turun ke atasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tidak peduli apa yang dilakukan oleh naga kembar itu, sinar cahaya hitam itu tetap tidak bergerak. Itu seperti pilar yang menopang langit dan tidak tergerak oleh naga yang berhadapan. Saat Liu Jingxian menyaksikan adegan ini, kegelisahan di dalam matanya meningkat meskipun sinar cahaya hitam itu tidak terlalu mengesankan, itu masih membuatnya merinding. Di kejauhan, Mu Chen menyaksikan konfrontasi di langit dengan tenang. Dia segera menggerakkan jari-jarinya dengan lembut dan teratai hitam di udara hancur. Itu berubah menjadi cairan hitam dan menyatu dengan berkas cahaya hitam. Desir. Saat teratai hitam memudar, jejak teratai hitam yang sangat besar muncul di permukaan berkas cahaya hitam kecemerlangan tersembunyi di dalamnya akhirnya terungkap. Cahaya hitam pekat yang tersembunyi meletus dari berkas cahaya pada saat ini, naga kembar itu mengeluarkan teriakan melengking. Kemudian, banyak orang terkejut melihat retakan muncul di tubuh naga api dan angin. Pada saat itu, mata Liu Jingxian menyipit. Boom! Suara yang mengejutkan bergema. Sinar cahaya hitam benar-benar telah menembus naga api dan angin secara paksa. Pada saat naga kembar itu ditembus, kengerian mengalir dari mata Liu Jingxian. Perasaan kematian menyerbu dan melanda hatinya dengan penuh ketakutan. Di bawah ancaman kematian, dia segera berubah menjadi cahaya hitam dan mundur. Dia bisa merasakan bahwa dia pasti akan mati jika cahaya hitam misterius itu mendarat padanya. Wah! Suara keterkejutan pecah di kota saat mereka melihat Liu Jingxian melarikan diri secara tiba-tiba bahkan ekspresi Liu Qingtian menjadi pucat. Kamu ingin melarikan diri? Mata dingin Mu Chen menatap cahaya hitam yang merupakan Liu Jingxian. Dia telah menggunakan semua tindakan yang mungkin untuk memaksa Liu Jingxian ke situasi tanpa harapan ini. Jika dia membiarkannya melarikan diri, semua yang dia lakukan akan sia-sia. Bagaimanapun, yang terakhir akan kembali setelah dia beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Adapun Mu Chen, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan sembilan neteh ber setiap saat. Oleh karena itu, dia harus melenyapkan Liu Jingxian agar tidak ada masalah di masa depan. Swiss! Saat niat membunuh di dalam hati Mu Chen melonjak, sinar cahaya hitam yang telah menembus naga kembar itu tiba-tiba berbelok. Itu merobek langit dan mengejar Liu Jingxian dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya hitam itu secepat kilat. Hanya dalam beberapa detik, itu telah muncul di belakang Liu Jingxian. Tidak! Liu Jingxian berteriak ngeri. Dia dengan marah membangkitkan energi spiritualnya dan menempatkan penghalang energi spiritual yang sangat besar di belakang tubuhnya. Boom! Namun, sinar cahaya hitam itu tidak peduli dan langsung menyerbu ke arah akhirnya, itu mendarat di penghalang energi spiritual. Kaca! Penghalang energi spiritual yang tampaknya kuat sama sekali tidak efektif pada saat ini. Sinar cahaya hitam itu seperti sabit dewa kematian, dan dengan mudah merobek penghalang energi spiritual. Kemudian, itu menabrak Helhaun berkepala dua, yang merupakan Liu Jingxian, dengan ganas. Ah! Pada saat itu, teriakan keputus asaan dan ketakutan Liu Jingxian bergema di seluruh langit. Dong! Di tengah teriakan itu, sinar cahaya hitam dengan paksa menembus tubuh Liu Jingxian sebelum melesat ke gunung yang jauh. Seluruh bumi bergetar saat gunung itu langsung lenyap. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar hening. Ini karena mereka telah menyaksikan anjing neraka berkepala dua menghilang sepenuhnya saat sinar cahaya hitam melewatinya, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Itu adalah pemandangan seolah-olah dia telah dihapus secara paksa dari dunia. Di langit, fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meredah dengan cepat. Bahkan pertempuran luar biasa sebelumnya telah benar-benar memudar. Di dalam kota, banyak orang saling bertukar pandang saat mereka menatap langit yang kosong. Liu Jingxian terbunuh seperti ini. Kultifator panggung fusi surgawi telah jatuh seperti ini. Liu Qingtian, Liu Mubai dan yang lainnya menatap kosong ke tempat di mana Liu Jingxian menghilang. Perasaan pusing muncul dari pikiran mereka dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di lantai. Situasi luar biasa yang mereka miliki pada awalnya, ambisi untuk mendominasi alam spiritual utara, semua ini benar-benar hancur. Dan semuanya disebabkan oleh Mu Chen, yang tidak mereka anggap penting sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Liu Qingtian bergetar. Matanya tidak lagi memiliki ketajaman seperti sebelumnya. Yang menggantikannya adalah rasa takut yang mendalam. Kali ini, wilayah Liu telah menyinggung semua kekuatan di alam spiritual utara. Namun, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan telah terbunuh. Mulai sekarang, wilayah Liu pasti akan menerima pukulan telak di alam spiritual utara. Selain Liu Qingtian, tiga penguasa wilayah lainnya yang tidak membantu Mu Feng dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam mereka menatap dengan muram ke arah Liu Qingtian dan perlahan-lahan menjauh. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin berhubungan dengan wilayah Liu lagi. Saudara Mu Feng. Saya tidak pernah membayangkan bahwa wilayah Mu Anda benar-benar menyembunyikan kartu truf seperti itu, Gumam Tang San saat dia pulih dari keterkejutannya. Beberapa penguasa wilayah di dekatnya juga memandang Mu Feng dengan ekspresi Ye di dalam mata mereka, ketakutan muncul. Mereka benar-benar terkejut dengan serangan yang dilepaskan Mu Chen. Tidak heran Mu Chen bisa menjadi satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual di alam spiritual utara. Mendengar ini, Mu Feng hanya bisa tersenyum pahit dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen memiliki kekuatan seperti itu. Di langit, Mu Chen melirik ke tempat di mana Liu Jingxian menghilang. Setelah dia memastikan bahwa aura yang terakhir telah benar-benar lenyap, dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi saat dia menghela nafas, kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat meredah perasaan tidak berdaya dengan cepat muncul. Pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia merasa tubuhnya menjadi sama sekali tidak berguna. Ketidakberdayaan melonjak di benak Mu Chen. Pada akhirnya, tubuhnya goyah dan dia kehilangan kesadaran saat jatuh dari langit. Melihat ini, Mu Feng buru-buru bergegas keluar dan menangkap Mu Chen, yang benar-benar berlumuran darah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan hati-hati. Paman Mu, apakah dia baik-baik saja? Tang Kianer buru-buru mendekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya ketika dia menyadari bahwa Mu Chen berlumuran darah. Dia masih bernapas. Dia seharusnya hanya tidak sadarkan diri. Mu Feng memeriksa Mu Chen sebentar sebelum menghela nafas lega. Kemudian, dia bertukar tatapan dengan Tang San dan yang lainnya. Sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Kianer, tolong jaga anak ini. Mu Feng menyerahkan Mu Chen yang tidak sadarkan diri kepada Tang Kianer ketika gadis itu melihat ini. Dia buru-buru meraih pinggang Mu Chen tanpa mempedulikan darah yang tercemar di sekujur tubuhnya. Perasaan yang kuat dan aura jantan membuatnya tersipu malu. Kemudian, dia diam-diam menatap wajah tampan anak laki-laki yang tidak sadarkan diri itu saat detak jantungnya meningkat. Saat detak jantung Tang Kianer meningkat, banyak orang di dalam kota menatap para penguasa wilayah yang mendekati pasukan wilayah Liu dengan ekspresi tanpa belas kasihan. Mereka diam-diam menghela nafas dalam hati. Selanjutnya, ini adalah babak penutup. Posisi wilayah Liu di dalam alam spiritual utara pasti akan anjlok. Di sisi lain, dengan mengandalkan rasa takut pada Mu Chen, wilayah Mu tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Pengaturan alam spiritual utara masih akan berubah. Namun, itu masih berkali-kali lebih baik daripada dicaploh secara paksa oleh wilayah Liu. Semua ini karena anak laki-laki ini. Beberapa tatapan menatap anak laki-laki dalam pelukan gadis cantik tangan mereka menutupi mulut mereka, dan sentuhan kekaguman melintas di mata mereka. Penguasa kecil wilayah Mu sudah pasti melebihi ayahnya. Setelah pertempuran ini, nama Mu Chen pasti akan dikenal oleh semua orang di alam spiritual utara. N. Bab 108 Kesimpulan Pertempuran besar di kota sembilan wilayah telah berakhir dengan Mu Chen membunuh Liu Jingxian. Selain itu, semua yang telah terjadi di sini menyebar ke seluruh alam spiritual utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang diperkirakan, alam spiritual utara benar-benar terguncang oleh berita ini. Hanya ada beberapa orang yang bisa tetap tenang setelah mendengar tentang pertempuran yang mengejutkan sebagian besar dari mereka secara bertahap membelalakan mata dan terkejut di dalam hati mereka. Orang itu, Liu Jingxian, adalah kultifator panggung fusi surgawi. Sudah berapa tahun sejak kultifator setingkat ini muncul di alam spiritual utara. Tapi sekarang kultifator setingkat ini akhirnya muncul, namun dia terbunuh tanpa menunjukkan kekuatan selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang yang membunuhnya hanyalah seorang anak laki-laki yang masih muda. Tidak ada yang bisa memahami dengan tepat bagaimana hasil ini terjadi namun, itu adalah kebenaran dingin yang telah disaksikan oleh banyak orang secara pribadi. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mempertanyakannya, dan mereka hanya bisa menyimpan keterkejutan itu untuk diri mereka sendiri. Seberapa kuatkah tuan kecil wilayahmu? Di tengah keterkejutan, nama Mu Chen menyebar ke setiap sudut alam spiritual utara. Dengan mengandalkannya, reputasi wilayahmu juga melambung tinggi dan jauh melampaui wilayah Liu. Sudah ada tanda-tanda bahwa mereka menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Adapun wilayah Liu, sejak rencana ambisius mereka hancur, seolah-olah pukulan fatal telah diberikan kepada mereka. Awalnya, Mu Feng dan yang lainnya berencana untuk memusnahkan wilayah Liu dari alam spiritual utara, tetapi akhirnya mereka tidak melakukannya. Ini karena wilayah Liu masih memiliki kekuatan yang sangat besar meskipun Liu Jingxian telah terbunuh dan yang kedua, pendapat mereka tidak sejalan. Selama pertemuan sembilan wilayah ini, reputasi wilayahmu telah meningkat secara signifikan karena Mu Chen. Jelaslah bahwa beberapa pasukan takut wilayahmu akan menjadi sombong. Jika mereka bergabung dan melenyapkan wilayah Liu, itu akan sangat menguntungkan wilayahmu. Karena tidak ada konsensus, wilayah Liu dipertahankan. Akan tetapi, mereka masih menderita kerugian besar. Setengah dari tanah wilayah Liu dibagi dengan wilayah lainnya. Selain itu, wilayah Liu harus membayar berbagai kompensasi, yang akan membuat keluarga mereka bangkrut. Dan karena wilayah Liu sedang mengalami kemunduran, semua orang ikut menyumbang dan memberikan dorongan saat ini, wilayah Liu sangat tidak populer. Para kultifator wilayah Liu, yang tunduk pada mereka, semuanya telah pergi, dan ini menyebabkan wilayah Liu menderita pukulan telak lainnya. Namun, mereka hanya bisa menelannya seperti obat keras. Setelah menyinggung banyak kekuatan dan kehilangan Liu Jingxian, wilayah Liu tidak lagi menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Di masa depan, kemungkinan besar mereka akan terus melemah sampai mereka benar-benar lenyap dari alam ini. Namun, mereka tidak dapat menahan konsekuensi menyakitkan dari tindakan mereka dan hanya bisa pasrah menderita. Tidak hanya Liu Jingxian terbunuh selama pertempuran di kota sembilan wilayah, bahkan ambisi dan keberanian Liu Qingtian pun hancur. Mulai sekarang, kecil kemungkinan mereka akan memiliki keberanian untuk memulai pertempuran lain yang serupa dengan ini. Trauma yang tertanam di dalam diri mereka hari ini terlalu menakutkan. Karena alam spiritual utara sangat terpengaruh oleh pertemuan sembilan wilayah, Mu Chen tetap tidak sadarkan diri. Sehubungan dengan keadaan tidak sadarnya, bahkan Mu Feng tidak memiliki solusi. Ketika dia mencoba menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki situasi Mu Chen, dia menemukan bahwa energi spiritualnya lenyap sama sekali setelah memasuki tubuh Mu Chen. Setelah berulang kali mencoba, dia hanya bisa menyerah. Untungnya, dia merasa lega dengan warna yang secara bertahap dipulihkan ke wajah Mu Chen saat dia tidak sadarkan luka-luka di dalam tubuhnya pasti berangsur-angsur sembuh. Namun, kecepatan pemulihannya cukup lambat. Pemulihan yang lambat ini berlangsung selama hampir dua minggu akhirnya, Mu Chen terbangun dari ketidaksadarannya. Di ruangan yang tenang dan menyegarkan, mata Mu Chen bergerak-gerak saat terbuka sedikit sinar matahari yang samar masuk ke matanya dan menyebabkan matanya perih. Rasa sakit ini berangsur anges saat dia menyesuaikan diri dengan intensitas sinar matahari, dia membuka matanya sepenuhnya. Apa yang dilihatnya adalah lingkungan yang familiar ini adalah kamarnya, jadi dia seharusnya kembali ke wilayah Mu. Pada saat ini, semburan rasa sakit muncul di kepalanya dan tenggorokan Mu Chen mengeluarkan suara kering dan butuh beberapa saat agar kepalanya berangsur-angsur pulih. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di sisi tempat tidurnya dan berjuang untuk bangun. Namun, dia menyadari bahwa tangannya menekan rambutnya yang lentur. Dia sedikit ragu-ragu sebelum menoleh ke belakang. Di sisi tempat tidurnya, ada sosok ramping yang sedang beristirahat sambil berbaring di sisi tempat tidur. Saudari Kianer. Mu Chen menatap sosok yang dikenalnya dan sedikit terkejut. Kenapa dia ada di sini? Seolah-olah dia menyadari gerakan di tempat tidur, gadis di samping tempat tidur membuka matanya yang indah. Kemudian, dia menatap kosong ke arah Mu Chen, saat dia menatapnya. Melihat anak laki-laki di depannya telah terbangun, kebingungan di mata Tang Kianer menghilang sedikit kegembiraan melonjak keluar. Mu Chen, kamu akhirnya bangun. Mu Chen mengarahkan senyuman ke arah Tang Kianer dan duduk dengan benar di tempat tidur. Saat dia melihat ini, Tang Kianer buru-buru mengangkatnya dengan tangan rampingnya saat dia secara bersamaan meletakkan bantal di belakang Mu Chen. Rambutnya yang lembut dan harum membelai wajahnya dan membuatnya gatal pada saat ini, Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia menyadari bahwa gadis itu telah menjadi begitu bijaksana. Ada apa? Tanya Tang Kianer ketika dia melihat Mu Chen tertawa tanpa bisa dijelaskan. Jarang sekali melihat nona Tang merawat orang lain, Mu Chen terus tertawa. Wajah cantik Tang Kianer memerah. Dia cemberut saat dia berkata, siapa yang ingin merawatmu? Itu karena ayah saya telah berbicara bisnis dengan pamanmu baru-baru ini. Karena saya akan bosan di wilayah Tang, saya mengikutinya. Selain itu, pamanmu tidak punya waktu untuk menjagamu, jadi itulah mengapa aku datang untuk menjagamu. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak mengekspos tindakan gadis selain itu, dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Kali ini, lukanya terlalu parah. Aku akan mengambilkan air untukmu. Tang Kianer bergumam kepada Mu Chen sebelum berbalik untuk pergi. Mu Chen menatap sosok Tang Kianer saat dia pergi, sebelum akhirnya dia menutup matanya dengan erat kesadarannya memasuki tubuhnya. Mayoritas meridian yang terluka di tubuhnya telah pulih saat dia tidak sadarkan diri. Namun, roda cahaya energi spiritual di dalam auranya menjadi sangat redup dan kekurangan energi spiritual. Sepertinya itu hanya akan menjadi berlimpah lagi setelah dia mengolahnya untuk sementara waktu. Namun, Mu Chen sama sekali tidak peduli dengan hal ini sebaliknya, dia menuju ke sebuah lokasi di dalam Aura Seah. Di lokasi itu, sembilan neteh bird sedang berbaring di atas bunga mandala. Api hitam di permukaan tubuhnya telah meredup. Jelaslah bahwa Mu Chen bukan satu-satunya yang terluka kali ini. Bahkan sembilan neteh bird juga sangat menderita. Sembilan neteh bird sepertinya menyadari pandangan Mu Chen dan membuka matanya sedikit. Ia menatap dingin ke arah Mu Chen sebelum sebuah pikiran mengejek disampaikan, kamu pasti berumur panjang. Kamu benar-benar selamat. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan ejekan dari sembilan neteh bird. Dia hanya menjawab dengan serius dan tulus, ini semua berkat kamu kali ini. Merasakan ketulusan dalam suara Mu Chen, sedikit ketidakwajaran melintas di mata sembilan neteh bird. Meskipun pikiran yang disampaikan masih dingin, itu tidak lagi mengejeknya, terima kasih apa. Aku tidak membantumu secara gratis. Kamu harus ingat apa yang telah kamu janjikan padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar harga jika kamu gagal menepati janji itu. Tenang apa yang aku janjikan masih berlaku. Aku tidak akan menelannya, dan kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Mu Chen mengangguk. Adapun syarat lainnya, saya akan mencoba membantu anda jika saya bisa tapi apa syaratnya. Mendengar ini, sedikit cahaya muncul di mata sembilan neteh bird. Ia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kau akan pergi ke Akademi Spiritual Langit Utara. Iya. Kalau begitu aku ingin ke mendapatkan sebuah benda dari Akademi Spiritual Langit Utara, jawab gurung neteh bird sembilan. Benda apa? Akademi Spiritual Langit Utara memiliki makhluk ilahi kuno yang dikenal sebagai naga laut utara. Esensi darahnya memiliki darah dari divine beast kuno. Jika aku berhasil mendapatkannya, aku akan dapat menggunakannya sebagai katalis dan membangunkan darah kuno yang tertidur di dalam tubuhku. Dengan melakukan ini, aku akhirnya akan bisa menyelesaikan evolusiku dan maju menjadi divine beast. Naga Laut Utara Mendengar ini, Mu Chen menghirup seteguk udara dingin. Itu adalah keberadaan yang menakutkan di dalam peringkat surga miriat beast record. Bagi sembilan neteh bird untuk memintanya mendapatkan esensi darahnya, bukankah itu terlalu memikirkannya? Tenang meskipun esensi darah naga Laut Utara sangat berharga, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya jika sedikit diambil. Akademi Spiritual Langit Utara mungkin memiliki stoknya, jadi kamu harus bisa mendapatkannya selama kamu bisa memikirkan caranya. Pikiran sembilan neteh bird telah tersampaikan. Mu Chen tersenyum pahit saat dia menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Sembilan neteh bird mengangguk naga Laut Utara memang merepotkan. Bahkan dalam kondisi puncaknya, mustahil bagi sembilan neteh bird untuk mengalahkan naga Laut Utara. Satu-satunya metode yang bisa menekan naga Laut Utara adalah menyelesaikan evolusinya menjadi sembilan burung neterward dan sepenuhnya membangkitkan darah burung abadi kuno. Oleh karena itu, ia menaruh semua harapannya pada Mu Chen jika dia mampu tampil dengan sangat baik di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara, seharusnya ada kesempatan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, saya harus beristirahat seolah karena itu, kamu tidak boleh berpikir untuk meminjam kekuatanku sepanjang waktu. Kamu hanya harus bersikap baik dan melindungi hidupmu, jadi kamu tidak akan mati terlalu cepat. Sembilan neteh bird mengingatkannya. Mu Chen mengangguk dengan enggan sejujurnya, dia tidak ingin meminjam kekuatan ini lagi. Ini karena biaya untuk meminjamnya terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa wilayah Liu telah memojokkan mereka, dia tidak akan dipaksa untuk menggunakan tindakan seperti itu. Setelah Mu Chen menyelesaikan percakapannya dengan sembilan neteh bird, kesadarannya keluar dari aura seanya saat dia membuka matanya, dia melihat Tang Kianer mendorong pintu dan masuk dengan ketel air di tangannya. Berapa lama saya tidak sadarkan diri? Mu Chen mengambil cangkir itu dan bertanya. Sekitar setengah bulan. Tang Kianer berpikir sejenak sebelum menjawab. Mendengar ini, Mu Chen menjentikkan lidahnya dia benar-benar jatuh pingsan untuk jangka waktu yang lama. Sepertinya efek samping dari meminjam kekuatan sembilan neteh bird memang cukup berat. Itu benar. Setengah bulan. Bukankah itu berarti aku melewatkan waktu untuk pergi ke Akademi Spiritual Langit Utara? Mu Chen memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya. Kenapa terburu-buru? Masih ada lima hari. Tang Kianer mengedipkan mata ke arah Mu Chen. Baru setelah itu, Mu Chen merasa jika masuknya ke Akademi Spiritual Surga Utara ditunda karena ini, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Hef, apakah kamu memikirkan fakta bahwa tidak ada yang akan mengganggumu begitu kamu memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara? Wajah Tang Kianer menjadi masam saat dia bertanya dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Dengan kecantikan Saudari Kianer, Anda pasti akan berada di peringkat teratas, bahkan jika Anda memasuki Akademi Spiritual Miriat Phoenix. Meskipun murid-murid di dalam Akademi Spiritual Miriat Phoenix semuanya perempuan, kelima Akademi itu akan sering berkomunikasi satu sama lain. Ketika itu terjadi, bukankah Anda akan benar-benar memikat hati semua murid Akademi lainnya? Anda mungkin tidak akan senang jika saya memohon Anda untuk mengganggu saya saat itu. Mu Chen tersenyum dan menjawab. Tang Kianer terkekeh. Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, itu benar. Ada banyak pemuda berprestasi di lima Akademi besar. Begitu aku jatuh cinta pada seseorang, siapa yang akan peduli padamu? Setelah mengatakan ini, Tang Kianer mengangkat tinjunya ke arahmu Chen dan, selain itu, kamu tidak boleh bertindak terlalu sombong. Saya pasti akan berkultivasi dengan baik di dalam Akademi Spiritual Miriat Phoenix. Jika kebetulan aku bertemu denganmu lagi, aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku. Itu sudah cukup untuk saat ini aku akan memanggil pamanmu dan yang lainnya. Kamu harus istirahat sebentar. Tang Kianer tersenyum pada Mu Chen saat dia mengakhiri percakapan kemudian, dia berdiri dan menuju keluar. Mu Chen menatap sosok gadis itu saat dia pergi. Dia menarik nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan mengatupkan kedua tangannya. Akademi Spiritual Langit Utara, saya sangat menantikan Anda. N. Bab 109 Pemulihan Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk memulihkan dirinya sendiri. Dalam beberapa hari, tiba waktunya untuk kembali ke Akademi Spiritual Langit Utara. Menurut Tuan Hao, akan ada ujian yang sebenarnya ketika mereka memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara. Secara komparatif, tampaknya ujian ini tidak setingkat dengan kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara. Ini karena lawan kali ini tidak terbatas pada kelompok kecil dari Akademi Spiritual Utara, melainkan terdiri dari orang-orang jenius dari berbagai lokasi, jauh dan luas. Selain itu, juga akan ada beberapa monster yang melewati jalan spiritual. Tidak akan mudah untuk tampil menonjol selama ujian. Dengan demikian, Mu Chen harus pulih sepenuhnya sebelum hari itu tiba. Untungnya, Mu Chen tidak menemui banyak kendala selama masa pemulihannya hanya dalam tiga hari, roda cahaya energi spiritual yang redup di dalam lautan auranya sekali lagi mulai memancarkan cahaya. Selain itu, kepadatan energi spiritualnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya jelaslah bahwa pertempuran dan luka parah sebenarnya bermanfaat bagi Mu Chen. Meskipun energi spiritual di dalam roda spiritual telah menjadi lebih padat, masih belum ada perasaan kemajuan. Namun, Mu Chen tidak kecewa. Jika dia pikir sesederhana ini untuk maju ke tahap roh, bukankah dia benar-benar meremehkan level ini? Meskipun energi spiritualnya tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan yang signifikan, Mu Chen memperoleh panen yang tidak terduga dia mendeteksi bahwa jumlah segel spiritual akhirnya menembus 21 segel. Menembus dari 20 segel ke 21 segel adalah kemajuan kualitatif. Ini karena dengan menembus level ini, itu berarti Mu Chen memiliki kekuatan master arah spiritual peringkat dua. Sampai batas tertentu, master arah spiritual peringkat dua sudah sebanding dengan kultifator tahap roh awalnya, Mu Chen berpikir bahwa akan memakan waktu setidaknya satu bulan sebelum dia bisa mencapai langkah ini, tetapi siapa yang menyangka bahwa pertempuran, yang telah membuat tubuhnya hancur, akan memberikan keuntungan seperti itu baginya. Selain itu, dengan kartu tersembunyi ini, Mu Chen akhirnya merasa sedikit percaya diri terhadap ujian Akademi Spiritual Surgawi Utara yang sebenarnya. Selain itu, setelah Mu Chen menerobos ke master arah spiritual peringkat dua, jumlah segel spiritual yang bisa diapadatkan meningkat secara signifikan hanya dalam dua hari yang singkat, jumlah segel spiritual yang dapat diapadatkan telah mencapai 26 segel yang mengejutkan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, jumlahnya secara bertahap akan terus meningkat. Meskipun pertempuran itu membawa banyak manfaat bagi Mu Chen, itu juga menyebabkan sedikit masalah baginya. Masalahnya adalah ayahnya terus bersikeras agar dia mengungkapkan dan menjelaskan sumber peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari hari pertarungannya. Mu Chen tahu bahwa Mu Feng hanya bertanya kepadanya karena dia khawatir. Bagaimanapun juga, kekuatan itu terlalu kuat dengan kekuatan Mu Chen, terbukti bahwa dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Awalnya, Mu Chen tidak ingin membicarakan masalah ini karena dia takut Mu Feng akan semakin khawatir. Bagaimanapun, bahkan jika Mu Feng mengetahuinya, tidak mungkin baginya untuk menyeret sembilan neteh bert keluar dari tubuhnya dan hanya akan menyebabkan keduanya mengembangkan kekhawatiran tanpa alasan. Namun, situasi dengan sembilan neteh bert telah berubah. Meskipun nai neteh bert masih dingin, sikap bermusuhannya telah melunak. Dan itu tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Oleh karena itu, Mu Chen tidak perlu khawatir untuk menyebutkannya kepada Mu Feng. Oleh karena itu, Mu Chen mengatakan yang sebenarnya kepada Mu Feng. Setelah penjelasannya, dia melihat Mu Feng tiba-tiba menjadi linglu setelah beberapa saat, yang terakhir berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya dan menatap aneh ke arah Mu Chen. Terlepas dari upaya signifikan yang dilakukan wilayah Liu dan wilayah Mu untuk mendapatkan sembilan neteh bert yang sangat didambakan dari rawa hitam yang menakutkan, mereka berdua gagal siapa yang menyangka bahwa selama berada di rawa hitam yang menakutkan, sembilan neteh bert akan benar-benar berlindung di dalam tubuh Mu Chen dengan sendirinya. Di bawah tatapan Mu Feng, Mu Chen hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya dia juga tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Mungkin, ini hanya bisa dijelaskan sebagai takdir. Setelah ekspresi terkejut Mu Feng berlangsung beberapa saat, dia secara bertahap mengatasi keternamun, dia segera mengerutkan kening. Sebagai kultifator tahap roh, dia pernah menelan esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga. Dia secara alami tahu betapa memberontaknya tingkat spiritual bis pada level itu. Pada masa itu, dia telah melalui penderitaan besar untuk menelan burung api naga. Namun sembilan neteh bert di dalam tubuh Mu Chen berkali-kali lipat lebih kuat dari burung api naga. Mempertimbangkan kekuatan Mu Chen, Mu Feng tidak dapat menentukan apakah baik atau buruk baginya untuk menampung binatang buah seperti itu di dalam tubuhnya. Melihat Mu Feng khawatir, Mu Chen menghiburnya untuk sementara waktu hanya setelah dia menjelaskan status hubungannya saat ini dengan sembilan neteh bert, Mu Feng sedikit rileks. Namun, Mu Feng masih menyuruhnya untuk tetap waspada. Makhluk spiritual setingkat itu memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Juga, mengingat skema sembilan neteh bert sebelumnya, Mu Feng tidak memiliki keraguan tentang keganasannya. Makhluk itu jelas merupakan makhluk yang sangat berbahaya. Mendengar ini, Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, itu adalah hari sebelum kepergiannya. Di halaman yang sunyi, Mu Chen saat ini sedang berkultivasi dengan mata tertutup ketika dia mendengar langkah kaki yang familiar mendekat dia membuka matanya dan melihat Mu Feng memasuki halaman. Ayah. Mu Chen mengarahkan senyuman ke arah Mu Feng saat dia berbicara. Mu Feng berjalan di samping Mu Chen dan mengusap kepala yang terakhir sedikit keengganan dan kasih sayang muncul di matanya saat dia tersenyum, anak nakal, kamu akan pergi besok. Kali ini, kamu mungkin tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Kamu harus berkultivasi dengan benar di Akademi Spiritual Langit Utara. Meskipun ada banyak orang jenius di mana-mana di sana, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku. Mu Chen bisa melihat keengganan di mata Mu Feng, dan hatinya tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan. Dia tersenyum dan menjawab, Ayah, santai saja. Utramu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diintimidasi. Mu Feng sedikit tertekan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah membesarkan Mu Chen sendirian. Meskipun Mu Chen selalu masuk akal, Mu Feng selalu bisa membantunya ketika dia dalam kesulitan di alam spiritual utara. Tapi begitu dia meninggalkan alam spiritual utara dan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak akan bisa memberikan perlindungan apapun kepada Mu Chen. Kamu harus pergi besok. Ayahmu tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Namun, saya telah mendengar bahwa Anda telah naik ke Master Array Spiritual Peringkat 2, jadi saya telah mencari diagram Array selama dua hari terakhir. Mu Feng mengarahkan senyuman ke Mu Chen dan menggenggam tangannya dengan erat. Kemudian, sebuah gulungan bercahaya muncul di tangannya, ini adalah diagram Array Peringkat 2, ini akan berguna untuk Mu. Mu Chen tertegun dan tersentuh saat dia segera menerima gulungan bercahaya itu di alam spiritual utara, Array Diagram Peringkat 2 dianggap langka. Mu Feng pasti telah berusaha keras untuk menemukan diagram Array ini. Tidak heran dia sibuk selama dua hari terakhir. Dia jelas telah menghabiskan waktu luangnya untuk alasan ini. Terima kasih ayah. Mu Chen menempatkan diagram Array di dalam gelang biji sawi. Meskipun dia telah menjadi Master Array Spiritual Peringkat 2, dia tidak memiliki Array Diagram Peringkat 2. Meskipun dia memiliki, susunan spiritual teratai iblis penyembelihan, yang sebanding dengan susunan spiritual peringkat 3, Mu Chen tidak dapat mengaturnya kecuali dia meminjam kekuatan 9 neteh berk. Oleh karena itu, saat ini, dia sangat membutuhkan Array Diagram Peringkat 2 ini. Mu Chen merenung sebelum dia bertanya, Ayah, setelah aku pergi, mengelola wilayahmu akan terserah padamu apakah benar-benar baik-baik saja jika Anda tidak menyingkirkan wilayah Liu. Dia mungkin harus meninggalkan alam spiritual utara untuk jangka waktu yang cukup lama. Secara alami, dia ingin Mu Feng aman di sini. Saat ini, wilayah Liu sangat lemah dan tidak perlu ditakuti. Mu Feng tersenyum, selain itu, kamu tidak boleh meremehkan ayahmu. Kali ini, saya mendapatkan beberapa inspirasi dan samar-samar bisa merasakan ambang batas tahap fusi surgawi. Jika saya berlatih sebentar, saya seharusnya bisa maju ke tahap fusi surgawi. Oh, sedikit keterkejutan muncul di mata Mu Chen. Jika Mu Feng berhasil maju ke tahap fusi surgawi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di alam spiritual utara, dan wilayahmu juga akan benar-benar stabil. Haha, kamu harus istirahat dengan baik hari ini aku akan mengirimmu ke Akademi Spiritual Utara besok. Mu Feng tersenyum bangga dan menepuk pundak Mu Chen sebelum dia pergi. Mu Chen menatap punggung lebar Mu Feng. Dia tiba-tiba merasa mulutnya sedikit tersumbat dan hanya bisa bergumam dengan lembut. Ayah, ingatlah janji yang aku ucapkan padamu. Akan tiba saatnya aku membawa ibu kembali ke sini. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Siluet Mu Feng tiba-tiba berhenti di pintu masuk halaman. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Matanya sedikit basah, dan dia perlahan menganggupkan kepalanya. Anak nakal, berkultivasi dengan benar ayahmu akan menunggu hari itu. Di pagi hari berikutnya, Mu Chen sudah bangun pagi-pagi sekali dan meninggalkan kamarnya. Dia menyadari bahwa Mu Feng dan Zhou Ye sedang menunggunya di luar. Zhou Ye mengantar Mu Feng dan Mu Chen keluar dari Mu Isted, sebelum dia mengusap rambut Mu Chen, Mu kecil, semoga berhasil. Saya harap kamu bisa mengejutkan Paman Zhou saat kamu kembali ke alam spiritual utara, katanya dengan sedikit emosi. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk pada Zhou Ye, tenang Paman Zhou. Sebaliknya, bukankah seharusnya kamu khawatir tentang mencari istri? Anak nakal sialan. Zhou Ye tidak bisa menahan tawa. Ayo pergi. Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin menuju arah spiritual transfer di dalam kotamu. Mu Feng melambai pada Zhou Ye sebelum dia dengan cepat mengikuti. Saat keduanya melewati kotamu, banyak tatapan diproyeksikan ke arah mereka. Sebagian besar tatapan tertuju pada tubuh Mu Chen dan rasa ingin tahu serta kekaguman ada di dalamnya. Jelaslah bahwa Mu Chen telah menjadi sosok yang terkenal, setelah pertempuran di atas pertemuan sembilan wilayah ketenarannya bahkan telah melampaui Mu Feng dan penguasa wilayah lainnya. Saat ini, namamu bahkan lebih mempesona daripada namaku, Mu Feng tertawa saat dia memperhatikan tatapan di sekitarnya. Mendengar ini, Mu Chen juga tersenyum, ketika saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mendapatkan tatapan ini. Berani dan tegas. Aku akan menunggu itu terjadi. Mu Feng tersenyum saat dia melangkah ke arah spiritual transfer sementara Mu Chen dengan cepat mengikuti kemudian, Mu Feng dengan cepat melambaikan lengan bajunya, dan sebuah cahaya muncul saat energi spiritual melonjak keluar. Sosok mereka dengan cepat menghilang di bawah tatapan terasing yang tak terhitung jumlahnya. N. Bab 110 Keberangkatan Saat ini, tempat latihan yang luas di Akademi Spiritual Utara penuh sesak dengan murid-murid Akademi Spiritual Utara mereka semua menatap dengan iri ke arah panggung. Di lokasi itu, ada lima susunan cahaya raksasa melayang di udara yang memancarkan denyutna di energi spiritual yang samar-samar namun kuat. Dikatakan bahwa susunan cahaya ini adalah susunan spiritual transfer, yang mengarah ke lima Akademi besar setelah melewatinya, seseorang akan dapat memasuki salah satu tempat suci yang mereka harapkan selama ini. Namun, orang-orang ini saat ini tidak memiliki kualifikasi. Di tempat latihan, Tang Kianer, Hong Ling dan Mo Ling sudah tiba. Bahkan Liu Mubai juga hadir di tempat kejadian. Namun, dia tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Sebaliknya, wajahnya sedikit pucat dan ditutupi dengan ekspresi sedih. Jelas sekali bahwa dia telah mengalami pukulan berat secara mental. Mu Chen datang. Keributan tiba-tiba terdengar di luar tempat latihan, dan banyak tatapan berapi-api segera berpaling dari tempat latihan. Kemudian, mereka melihat seorang anak laki-laki yang tidak asing lagi, dan sosok kekar tinggi perlahan berjalan masuk dari pintu masuk tempat latihan. Saat mereka menatap sosok anak laki-laki itu, siswa Akademi Spiritual Utara yang tak terhitung jumlahnya merendahkan suara mereka di mata mereka, rasa ingin tahu dan kekaguman muncul. Selama periode waktu ini, berita tentang Mu Chen yang membunuh Liu Jingxian dari wilayah Liu telah menyebar ke seluruh alam spiritual utara. Bagi mereka, panggung Fusi Surgawi terlalu mempesona mereka tidak dapat mengukur kekuatan yang akan dimiliki oleh seseorang dengan tingkat itu. Tapi bagaimanapun juga, itu pasti lebih kuat dari Guru Mo, Guru Si dan bahkan Kepala Sekolah, bukan? Dan kultifator setingkat itu benar-benar dibunuh oleh Mu Chen. Seberapa menakutkankah dia? Di bawah banyak tatapan takjub, Mu Chen memasuki panggung dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat ke arah Guru Mo, Guru Si, Kepala Sekolah Xiao dan Tuan Hao sambil berkata, Maaf, saya datang terlambat. Tidak apa Anda tidak dianggap terlambat. Guru Mo tersenyum. Mata yang dia gunakan untuk melihat Mu Chen cukup aneh. Tepat setelah dia mendengar tentang peristiwa ini, bahkan dia sendiri pun merasakan keterkejutan yang luar biasa. Sekarang setelah dia bertemu dengan Mu Chen lagi, perasaan misterius muncul di dalam hatinya. Bocah ini memiliki terlalu banyak rahasia. Ohoho, kami masih harus memodulasi arah spiritual transfer untuk sementara waktu, jadi Anda harus menunggu sebentar. Kepala Sekolah Xiao melambaikan tangannya dan menjawab dengan senyuman. Mu Chen menganggup dan berdiri di samping Tang Kianer pada saat ini, Chen Fan dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Hal ini menyebabkan Mu Chen melirik mereka tanpa daya. He he, melihat Mu Chen melihat ke arah mereka, Chen Fan dan yang lainnya mengeluarkan tawa hampa. Mereka merasa sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, mereka dulu bisa bercanda dengan Mu Chen. Tapi sekarang, mereka bisa merasakan bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Saat dia menyadari hal ini, Mu Chen tidak melakukan apapun untuk menjelaskan situasinya kepada mereka sebaliknya, Tang Kianer yang melirik dan bertanya, apakah luka-luka Anda sudah sembuh? Mu Chen menganggup dan tersenyum, dengan saudari Kianer yang merawat saya, akan sulit bagi mereka untuk tidak sembuh. Mendengar ini, Tang Kianer mengeluarkan senyuman manis sebelum dia, kamu hanya berbicara dengan baik tepat sebelum kita berangkat, sungguh tidak tulus. Mu Chen merasa benar-benar tidak berdaya saat menghadapi harapan seorang gadis yang tidak masuk akal, yang terbaik adalah tetap diam. Kamu harus melihat Liu Mubai. Saat ini, dia melihatmu seolah-olah dia telah melihat hantu. Tang Kianer melirik keseberang sambil bergumam. Tatapan Mu Chen mengikuti dan bersinggungan dengan tatapan Liu Mubai yang terakhir dengan cepat memalingkan kepalanya. Saat ini, penampilannya tidak memiliki prestise sebelumnya dari seseorang yang sebelumnya adalah orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara. Mu Chen dengan tenang menarik kembali pandangannya agar tidak menatap Liu Mubai seolah-olah dia telah menang melawan seseorang selama jalur kultivasi, dia akan bertemu musuh satu per satu. Jika dia ingin berkembang, dia harus terus melihat ke masa depan dan meninjau masa lalu. Hanya dengan begitu, dia akan bisa berkembang secara perlahan. Liu Mubai dianggap luar biasa. Namun, dia tidak layak bagi Mu Chen untuk memperlakukannya sebagai saingan yang tak terlupakan. Kalian semua harus mendengarkan. Dari samping, Tuan Hao tiba-tiba berbicara kepada orang, saya telah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Meskipun Anda telah lulus ujian Akademi Spiritual Utara, itu hanya memberi Anda kesempatan untuk memasuki 5 Akademi Besar. Itu tidak berarti bahwa Anda sudah dianggap sebagai siswa di 5 Akademi Besar. 5 Akademi Besar akan menguji kalian sendiri. Itu akan menjadi ujian sejati dari 5 Akademi Besar. Jika kalian lulus, kalian akan menjadi murid di 5 Akademi Besar dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, jika kalian tidak lulus, kami tidak akan mengirim kalian kembali, tetapi kalian tidak akan bisa masuk ke 5 Akademi Besar lagi sebaliknya, kami akan mengirim kalian ke Akademi-Akademi Spiritual Besar lainnya. Oleh karena itu, masing-masing dari kalian harus bekerja keras untuk menjadi siswa sejati dari 5 Akademi Besar. Iya, mendengar ini, wajah Mu Chen dan yang lainnya menjadi serius. Dunia seribu besar tidak ada habisnya dan sangat luas tidak ada yang bisa mendeteksi ujungnya. Seratus surga roh, yang dimiliki oleh alam spiritual utara, hanya dianggap sebagai setitik pasir di dalam gurun. Itu sama sekali tidak signifikan. Daerah di luar seratus surga roh dikenal sebagai benua seratus roh. Di benua ini, ada banyak wilayah yang mirip dengan seratus surga roh. Selain itu, ada banyak sekali wilayah dan benua di luar seratus surga roh. Jika mereka tidak menggunakan arah spiritual transfer, kultifator di tahap tiga surga tidak akan dapat melakukan perjalanan melintasi semua benua, bahkan jika mereka mengabdikan seumur hidup. Dunia seribu besar terlalu misterius dan luas. Ada banyak kekuatan sebanyak bintang-bintang di langit. Di antara bintang-bintang ini, lima perguruan tinggi besar dianggap sebagai bintang yang terang dan menyilaukan. Bahkan di seluruh dunia seribu dewa, mereka cukup terkenal. Para jenius dari berbagai benua akan berkumpul di lima akademi besar. Oleh karena itu, tidak akan mudah untuk menonjol di tempat seperti itu. Mu Chen harus menggunakan semua kekuatannya untuk lulus ujian Akademi Spiritual Langit Utara. Saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, dia melihat ke arah Tuan Hao dan bertanya, Tuan Hao, bolehkah saya tahu apa ujian untuk lima akademi besar? Tuan Hao melirik Mu Chen dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, lima akademi besar masing-masing memiliki ujiannya masing-masing. Oleh karena itu, saya tidak jelas tentang mereka. Namun, seseorang akan menerimamu setelah kamu melewati arai spiritual transfer. Pada saat itu, Anda akan datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang ujian tersebut. Meskipun ini bukan informasi yang berguna, Mu Chen masih mengangguk. Setelah beberapa waktu, lima arai spiritual transfer secara bertahap memancarkan cahaya fluktuasi energi spiritual yang dahsyat, yang awalnya ada di sana, telah stabil. Sudah hampir sampai. Melihat ini, Tuan Hao mengangguk ke arah kepala sekolah Xiao kemudian, dia menatap Mu Chen dan yang lainnya sambil berkata, Akademi Spiritual Suci, silakan pergi ke arai spiritual transfer kedua dari kiri. Mendengar ini, Liu Mubai dengan cepat melangkah maju dan berdiri di dalam arai spiritual transfer saat dia memasuki arai spiritual transfer, dia akhirnya mendapatkan kembali sedikit keberanian. Kemudian, dia menatap Mu Chen dan mengertakkan gigi sambil mengepalkan tangannya, Mu Chen, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Namun, tunggu saja. Akan ada saatnya kita bertemu lagi. Saat itu terjadi, aku akan mengalahkanmu. Mendengar ini, mata hitam Mu Chen menatap Liu Mubai. Di bawah tatapannya, tubuh Liu Mubai bergetar. Sepertinya dia sedang diingatkan tentang teror yang ditimbulkan Mu Chen pada keluarganya hari itu di kota sembilan wilayah. kaki dan perutnya terasa sedikit lemas, dan dia berjuang untuk tetap berdiri. Seolah-olah dia benar-benar trauma dengan Mu Chen saat itu, dan trauma ini membuatnya merasakan ketakutan yang lu. Saya akan menyambutnya kapan saja. Mu Chen tersenyum tipis Akademi Spiritual Suci, ya. Ji Suang juga ada di sana, kan? Dibandingkan dengannya, Liu Mubai benar-benar tidak layak. Akademi Spiritual Azuray Sky, silakan pergi ke arai spiritual transfer ketiga dari kiri. Mendengar instruksi Tuan Hao, Chen Fan dan Huo Yun bergegas maju. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketegangan. Miriat Phoenix Spiritual Academy, arai spiritual transfer keempat. Tang Kianer menggigit bibirnya dan menggenggam tangannya dia memukul dada Mu Chen sambil berkata, semoga berhasil di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada banyak orang jenius di sana, saya yakin Anda tidak akan tertinggal. Jika tidak, saya akan malu untuk mengatakan bahwa saya mengenal Anda saat kita bertemu lagi. Ya, kamu juga. Mu Chen menatap gadis di depannya. Sedikit depresi memenuhi hatinya karena perpisahan itu. Tang Kianer mengangguk dan tidak lagi berbicara dia memutar pinggangnya yang ramping saat dia memasuki arai spiritual transfer keempat bersama dengan Hong Ling. Namun, matanya yang indah tetap tertuju pada Mu Chen. Mu Chen, Mo Ling. Kalian berdua harus masuk ke sini. Tuan Hao menunjuk ke arah arai spiritual transfer di sampingnya. Tatapan Mu Chen menatap Mu Feng, yang telah berada di belakangnya selama yang terakhir tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen segera menarik nafas dalam-dalam dan memasuki arah spiritual transfer tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Mo Ling dengan cepat mengikuti. Saudaramu, semoga bertolong bawa kemuliaan ke Akademi Spiritual Utara kami. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, kamu pasti yang terkuat. Di tepi tempat latihan, Su Ling dan yang lainnya berteriak. Tolong bertindaklah sebagai pihak yang maju untuk kami di masa depan, kami akan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk menghabisi kalian. Murid-murid lain juga berteriak. Mendengar ini, Mu Chen tidak bisa menahan senyum dia mengangguk ke arah mereka. Berkonsentrasi, kita mulai transfer. Tuan Hao berkata dengan suara yang dalam. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak segel cahaya melesat ke dalam susunan spiritual pemindahan. Kemudian, cahaya yang kuat bersinar dari arah spiritual dan menyelimuti sosok-sosok di dalamnya. Cahaya yang kuat secara bertahap mengaburkan penglihatan Mu Chen dia menatap Mu Feng, yang berada di dekatnya. Yang terakhir juga menatapnya dengan bingung. Kemudian, sedikit kesepian muncul di wajahnya yang tegas. Setelah Mu Chen pergi, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa di keluarga. Ayah, jangan khawatir aku pasti akan membawa ibu kembali. Mu Chen mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia perlahan memejamkan matanya. Akademi Spiritual Surga Utara, aku datang. Luoli, aku datang. End.